Intro Halo semua, balik lagi di channel Hobo Jam TV Untuk hari ini gue mau ngebahas jam tangan Audemapige Atau orang lebih kenal EP Oke, EP itu banyak macam model Ada model Royal Oak Ada model Royal Oak Offshore Ada model Millinery Nah, untuk hari ini yang gue mau bahas adalah Royal Oak Untuk yang model ini, nanti kita bahas di video berikutnya Ini adalah EP Royal Oak Royal Oak ini adalah nama yang diambil dari kapal perang elit Inggris Dan ini tuh jam tangan yang pertama kali diperkenalkan di Baselworld di tahun 1972 Baselworld itu adalah pameran jam tangan terbesar di dunia, di Swiss Ini jam tangan yang pada saat itu jam tangan sporty pertama di dunia Oke, jadi sebelumnya tuh merek-merek jam tangan tidak ada yang seperti ini modelnya Oke, jadi EP itu memanggil Gerald Jenta untuk mendesain EP seperti ini Jam tangan seperti ini dengan ciri kasihnya adalah bezelnya segi 8, oktagon Oke, dan size-nya pun 39 mm pada saat itu Yang di mana kita tahu pada saat itu jam tangan semua size-nya adalah rata-rata 32-36 mm Jadi EP itu sangat berani untuk bikin size seperti ini Oke, dan yang bikin jam tangan ini makin terkenal adalah di mana rantainya atau linknya yang sangat ikonik sekali Oke, yang di mana tuh rumornya pada saat itu dibikin seperti logam mulia Padahal ini adalah berbahan stainless steel Jadi kalau jaman waktu itu, kalau lu berani beli jam tangan seperti ini, lu adalah orang kaya berarti Karena saat itu, lu beli jam tuh kalau misalnya beli jam tangan mahal, pasti kalau nggak gold atau nggak logam mulia Tapi EP berani bikin jam tangan seperti ini dengan material seperti ini, stainless steel Mesinnya pun otomatik Dialnya itu adalah waffle dial Yang di mana sampai sekarang pun EP terus bikin dial seperti ini Dan dia pun juga ada tanggal Dia ada tanggal dan cukup tipis Untuk klasik style Misalnya suka formal, cocok sekali Yang sekarang gue pilihkan tuh dia ada dial black sama dial white Dia banyak pilihan warna sih Dia ada pilihan grey, ada warna blue Ya, cuman yang sekarang gue punya ya warna hitam sama warna putih gitu loh Menurut gue ini warna yang sangat netral sih Ya, ini mah karena tuh dia untuk dari body dia nggak gitu jauh beda Semuanya sama, cuman ya tinggal balik ke kaliannya masing-masing Supaya warna hitam atau warna putih gitu loh Tapi ini jam tangan adalah jam tangan yang sangat amat melegenda di EP Karena yang desain ya Geralt Genta Geralt Genta itu yang desain Patek Philippe Yang desain Bulgari Okto Ya dia justru karena dia habis desain ini lah Dia menjadi legenda sekarang di dunia jam tangan Terima kasih el covered ini adalah kombinasi dimana jam tangan sporty dan elegan dijadikan satu ya ini bisa kalian lihat disini tuh ada dayal putih dan dayal hitam jadi kalau misalnya kalian misalnya mau pakai untuk undangan mau pakai untuk daily harian mau pakai baju selana pendek pakai kaos kek pakai sendal kek cocok menurut gua harusnya ini jam gitu loh karena desain itu dapat semuanya sporty bisa elegan bisa dan inilah yang bikin jam tangan tuh diminati oleh banyak orang karena kalau zaman itu kan pas dulu kita kalau kalau misalnya beli jam buat undangan pasti kan belinya yang rose gold yang yellow yang yellow gold yang yang emas-emas kayak ya kan cuman kalau kayak sekarang kan beda gitu makanya ini jam pada saat itu sih emang bener modelnya emang tidak se-booming sekarang karena kan zaman dulu kan orang masih berpikir jam tangan harus yang emas kalau untuk mewah gitu loh nah untuk yang sekarang makin kesini ya ini jam tangan kan makin dicari orang makin laku karena udah terus ikutin ikutin perkembangan zaman gitu yang dimana jam tangan sekarang tuh modelnya udah size besar jadi epi itu yang bikin pertama kali nih size yang seperti itu size-nya besar gitu loh dan untuk jam tangan ini pun juga harganya pun juga cukup luar biasa bisa naik ya Nah ini yang kayak video sebelum yang gua pernah ngomong nih kalau yang untuk investasi jam tangan itu tidak di satu brand sebenarnya brand ini pun juga sama bisa di investasi investasikan kenapa karena pada tahun 2014 2015 jam tangan ini market secondnya hanya 170 juta dan sekarang kalian tahu berapa harganya 440 juta 450 juta gitu loh nah kenapa ini barang bisa harganya naik banget ya bisa harganya kayak melesat tinggi banget karena epi 15400 ini tidak ada lagi barunya sekarang event kalau misalnya sebelumnya sebelum dia sudah tidak produksi lagi Anda kalau misalnya ke manapun cari barunya tuh udah nggak ada gitu loh itu sekarang jadi supaya diman dimana tuh diman lebih tinggi daripada suplainya Oke tapi menurut gua dengan waktu itu dengan harga 170 jutaan secondnya itu harga yang menurut gua itu worth it untuk jam tangan ini gitu loh cuma kalau untuk sekarang udah harga 400an sih menurut gua pribadi masih banyaklah pilihan jam jam tangan yang lebih oke dengan harga segitu di bah ya cuman kan ini kan ini kan opini gua sendiri ya gitu loh kalau bagi gua sih gua bisa cari jam tangan yang lain gitu loh tapi gua bukannya bilang jam tangan ini jelek ini kan hanya opini gua pribadi tapi dimana ini jam tangan tetap jadi favoritnya orang-orang pencinta horologi khususnya epi dimana kalau orang mau cari jam tangan yang klasik pasti carinya epi roya lo kini Oke cukup untuk review gua kali ini ya jika punya pendapat lain boleh komen di kolom komentar Bro ya atau mungkin mau request merek apa yang mau kita review ya silahkan Oke sekian Bro jangan lupa like comment dan subscribe channel kita bye bye hai 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 Terima kasih.